Ratusan warga masyarakat di Desa Alian, Kecamatan Progejampi, Banyuwangi, Jawa Timur, menggelar tradisi ritual kebuan pada minggu pagi. Ritual kebuan ini sengaja digelar sebagai bentuk rasa syukur atas hasil pertanian yang melimpah dan sekaligus selamatan bersih desa untuk mengusir marah bahaya. Ritual kebuan ini sendiri merupakan tradisi tahunan warga suku Oseng yang dilakukan di bulan Suro atau Muharam. Pada ritual ini puluhan warga kerasukan roh leluhur desa layaknya kerbau. Pemirsa ratusan warga di Desa Alian, Kecamatan Progejampi, Banyuwangi, Jawa Timur, kembali menggelar tradisi ritual kebuan pada minggu pagi. Tradisi yang biasa digelar setiap tahun pada bulan Muharam atau bulan Suro dalam penanggalan Jawa ini digelar secara meriah dengan dihadiri oleh ribuan warga dari desa lain. Ritual kebuan ini diawali dengan selamatan kampung dengan membawa nasi dengan menu lauk utama pecel pitik di depan rumah masing-masing. Setelah dipanjatkan doa oleh sesepuh adat, warga kemudian makan bersama di pinggir jalan. Acara inti ritual dimulai dengan pembacaan doa-doa oleh ketua adat atau pawang di atas batok kelapa yang dibakar dan diberi kemenyan. Kemudian warga yang kerasukan berkumpul di perempatan desa hingga titik terakhir di halaman Balai Desa Alian. Acara ini dihadiri Forkopimda Kabupaten Banyuwangi, Forpimka Rogojampi, anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, pembina AKD Jatim, kepala desa sekabupaten Banyuwangi, serta dihadiri anggota DPR RI yakni Nasim Khan dan Sonite Dana Paramita. Setelah itu kerbau jadi-jadian yang diperankan oleh sesepuh desa berjalan menuju titik lokasi ritual lengkap dengan singkal atau alat pembajak sawah serta petaninya. Sontak aksi para kerbau yang sudah kesurupan ini membuat warga yang menonton histeris ketakutan. Bahkan banyak warga yang sengaja memancing agar sang kerbau mengecarnya. Tidak hanya pemeran kerbau, ibu-ibu dan anak-anak desa setempat juga banyak yang kesurupan roh leluhurnya. Warga yang kesurupan pun langsung mandi di kubangan lumpur yang telah disediakan oleh panitia layaknya kerbau kepanasan. Selain itu, warga juga mengarak tumpeng raksasa yang berisi hasil bumi dan patung kerbau berkeliling kapung. Ribuan warga yang melihat sangat antusias melihat jalannya ritual ini hingga selesai. Lantaran ritual ini hanya bisa dilihat setahun sekali. Selain itu, ritual kebuan alien ini terbilang unik karena hanya ada di desa tersebut. Ritual adat kebuan alien ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil pertanian yang melimpah dan sekaligus selamatan bersih desa untuk mengusir marah bahaya dan penyakit yang ada di desa setempat. Ritual kebuan ini bermula ketika desa alien mengalami paceklik pada saat kemarau. Agar paceklik segera sirna, masyarakat desa setempat menggelar ritual kebuan tidak lain untuk mengusir marah bahaya atau pagebluk yang terjadi. Warga yang kesurupan merupakan keturunan buyut Wongso Kenongo yakni tokoh sekaligus leluhur desa. Selama kegiatan ritual berlangsung, sedikitnya ada sekitar 40 warga yang mengalami kesurupan. Kepala desa alien Anton Sujarwo menyampaikan, kebuan ini adalah perayaan yang dinantikan warga. Semua elemen masyarakat bergotong royong menyiapkannya. Warga desa yang tinggal di luar kota bahkan menyempatkan diri mudik untuk menghadiri acara ini. Melalui tradisi tersebut, juga sebagai sarana memperkuat ikatan silaturahim dengan seluruh warga desa. Kebuan ini dimulai sejak pagi, yang diawali dengan selamatan di empat penjuru desa atau yang dimaksud dengan Iter Bumi. Bersamaan dengan ini, sejumlah petani yang telah kerasukan siap menjalani ritual kebuan. Mereka lalu berkeliling desa mengikuti empat penjuru mata angin. Sesaatnya berkeliling desa inilah, para kerbau tersebut bertingkah layaknya siklus cocok tanam mulai dari membajak sawah, mengairi, hingga menabur benih padi. Dengan harapan masyarakat desa alian Guyup Rukun untuk membangun kemakmuran menuju kesejahteraan desa. Ya tentunya ini ucapan bentuk syukur masyarakat kami, ada tuan yang mahu kuasa tentunya, karena hasil pandang yang melimpah, dan juga berharap, dengan harapan, dan berdoa, semoga berjauh dari balak, sehingga menghasilkan pertanian yang diharapkan oleh masyarakatnya. Tadi Pak ritualnya apa aja Pak? Ritualnya mulai pagi tadi tasakuran ya, semua di jalan-jalan koros, depan rumah, nah setelah kegiatan tasakuran, baru dimulai acara ritual. Iya, iya. Jadi itu tidak direkai rasa, ataupun jadi-jadian, tapi itu benar. Bahkan sebelum-sebelumnya sudah banyak yang kerasukan, sampai di laksanaan-pelaksanaan. Setelah itu sudah tidak ada yang kerasukan. Oh iya, ya beliau berharap pada kami, ya doakan kami, gitu aja. Ya harapannya, ya semoga masyarakat selalu kuyuk-kukun, ya secatra, sehingga membawa kemampuran pada masyarakat di sana. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestian Dhani yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan, tradisi kebuan alian merupakan salah satu kekayaan budaya asli warga lokal. Kemeriahan dalam acara ritual adat ini sebagai bentuk apresiasi pada warga yang terus menjaga warisan para leluhur. Banyuwangi boleh maju, tapi tradisi dan budaya yang ada di tengah masyarakat tidak untuk ditinggalkan. Tradisi ini tidak hanya sekedar ritual rutin, tapi juga menggambarkan semangat kuyuk dan gotong royong warga. Dengan harapan apa yang menjadi upaya dan doa dari yang dilakukan masyarakat desa alian dapat terkabulkan dan menjadikan desa ini secatra, sukses dan dilimpahkan hasil pertanian serta segala macam usaha masyarakat. Bupati Ipuk sangat mengapresiasi atas usulan dari bawah. Keguyupan masyarakat desa alian dalam membangun kekompakan dan bergotong royong dalam menciptakan wadah silat rohin yang cukup baik. Dan saya tidak ingin berbanyak kata. Saya hadir di sini hanya ingin melihat dan mendukung kegiatan hari ini karena kegiatan hari ini sangat baik sekali. Maka para tamu kormatan, Pak Kapolesta, dan yang wakil Pak Dandun dan Pak Delama, anggota desa alian, anggota desa alian. Ini kegiatan yang rutin setahun dilakukan Dan ini kegiatan dari bawah ritual yang diselenggarakan oleh masyarakat desa alian Semuanya niatnya baik Mudah-mudahan nanti apa yang kita niatkan dikaburkan Desa alian tetap dalam lindungan Tuhan yang mahasiswa Tetap diberikan kebaikan Dan hasil-hasil pandemi yang melimpah masyarakat yang setelah Terus dalam keadaan baik Dan juga berjumpa-jumpa dengan bayuan Kita sudah membuktikan dengan gotong royong Kemiskinan bisa kita tekan Ketumbuhan ekonomi bisa kita peringkatkan Pendapatan terkapita bisa kita peringkatkan Dan capaian-capaian penghargaan lainnya bisa kita peroleh Maka Bapak-Ibu semuanya sayang hadir disini bersama Pak Kepulsa dan Pak Kepulsa Bersama anggota DPRD Sebagai bukti bahwa kami berkomitmen Untuk mendukung semua kegiatan yang ada di bawah Yang ada dari desa Dari Banyuwangi Jawa Timur Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan